Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Brigadir Jenderal Polisi Aris Wudiman memenuhi panggilan panitia khusus angket DPR untuk KPK. Padahal Aris belum mendapat izin dari pimpinan KPK. Aris dipanggil pansus angket DPR untuk KPK untuk menggali penjelasan atas rekaman pernyataan anggota DPR, Miriam Eshariani, saat diperiksa penyidik KPK yang diperdengarkan di persidangan Miriam. Aris disebut bertemu dengan anggota Komisi 3 DPR di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi, kasus KTP elektronik oleh KPK. Saat memperkenalkan diri, Aris mengaku memenuhi undangan sebagai pribadi dan sebagai perwira polri yang merasa integritasnya diserang. Karena saya nggak bisa hadir. Kami berangkat ke sana pasti lama sekali hadir. Di sini, sebagai pribadi sekaligus saya, perwira polri yang ditugaskan di KPK selaku Direktur Penyidikan KPK. Sebelum saya ingin menjelaskan pertanyaan Bapak tentang masalah yang saya hadapi terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang secara langsung menyerang integritas saya, Saya ingin sedikit bercerita. Saya ingin sedikit bercerita siapa saya. Yang pertama, saya orang tua raja, Pak. Memang nama saya seperti Aris Budiman. Sebenarnya ada nama keluarga di belakangnya. Dan ini nanti berkaitan juga dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Saya asli orang tua raja, orang tua saya, orang tua raja. Ceritanya waktu saya memasuk akpol, semua ijazah saya tidak menyebutkan nama keluarga. Sehingga saya lapor ke orang tua saya untuk izin tidak menggunakan karena berkaitan dengan administrasi. Kemudian yang kedua, berkait dengan perjalanan karir saya. Hingga malam ini rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Brigjen Paul Aris Budiman masih berlangsung. Dan untuk informasi selengkapnya ada Stella Nau yang akan melaporkannya langsung dari gedung DPR. Stella, apa hal penting yang terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus dengan Aris Budiman ini? Ada tiga hal penting Maria yang tadi sempat dibahas di dalam bersama dengan rapat dengar pendapat Pansus Angkat KPK kepada Brigjen Aris Budiman selaku Direktur Penyidikan KPK. Dan di sini tiga hal itu diantaranya yang pertama adalah Brigjen Aris Budiman menolak tuduhan bahwa dirinya pernah bertemu dengan anggota Komisi 3 yang berkaitan dengan proses penyidikan dalam kasus yang selama ini ditangani oleh KPK. Kemudian yang kedua juga Brigjen Aris Budiman menolak tuduhan bahwa dirinya pernah meminta sejumlah uang, kisarannya sekitar 2 miliar rupiah, kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Dan yang ketiga adalah Brigjen Aris Budiman memberikan clue bahwa memang selama ini seperti pertanyaan dilontarkan oleh salah satunya anggota Pansus Hak Angkat KPK Juri Mart Gingsang yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya kinerja penyidik dan hubungan antar penyidik di dalam KPK sendiri. Jadi di sini Brigjen Aris Budiman menggambarkan bahwa ada faksi-faksi di dalam penyidik yang memang selama ini dihadapi keluhan-keluhannya oleh dirinya selaku Direktur Penyidik KPK, di mana beberapa kali, beberapa saat ketika Brigjen Aris Budiman meminta akan adanya perekrutan penyidik baru dari kepolisian, ini ada perbedaan pandangan baik dari mereka penyidik-penyidik yang berasal dari kepolisian, maupun penyidik-penyidik yang bukan berasal dari kepolisian. Ini ada perbedaan pandangan yang tadi dijelaskan di dalam saat rapat dengan pendapat yang saat ini juga masih berlangsung. Kita ikuti sebentar, Maria, bagaimana proses berjalannya rapat dengan pendapat yang kami belum bisa pastikan kapan akan selesai. Kata-kata itu muncul kedengaran penyidik, kalau penyidik salah, penyidik menyampaikan kepada saya, tampilkan yang independen, jaksa penuntut umum sudah menyusun, yang mana yang harus ditampilkan. Tapi pada saat itu dia datang untuk bersaksi, dia harus jadi saksi waktu itu, dia beritahu, tampilkan yang independen, biar tahu yang mana sebenarnya yang independen. Nah seperti itu, kata-kata itu yang menunjuk, menjurus kepada, menuduh saya langsung, karena dia tahu betul disitu saya ada. Kenapa, buat itu yang bersaksi pada saat itu, dia itu, saya langsung sebut aja. Udah manik itu, yang berkonsensi ya. Oke, saya catat. Kemudian, pada tanggal 28, tadi kan Pak Berijen Aris Budiman menyampaikan ke kami bahwa ada penyidik yang bertemu saudari Miriam, datang jam 6. Sebelum sidang. Sebelum sidang. Informasi, mohon maaf, informasi saya dapat dari penyidik. Ya, ini saya bacakan di media ini, yang mengutip keterangan saudari Miriam, ya, pada persidangan di PIKOR. Maksudnya, dapat dengar pendapat ini berjalan, masih terus diulas bagaimana kinerja penyidik di dalam, karena dikhawatirkan seperti informasi yang beredar, ada kepentingan-kepentingan di dalam tubuh KPK yang saat ini ditelusuri oleh Pansus Hak Angkat KPK. Maria. DPR-MPR, Stella Nau, terima kasih. Memisah Direktur Penyidikan KPK, Berijen Aris Budiman, ini juga dicecar mengenai konflik yang ada di internal KPK. Menurut Aris, konflik dimulai ketika Aris menjabat sebagai Direktur Penyidikan. Beberapa kali saya mengusulkan misalnya untuk merekrut penyidik. Dan kita sudah rapat di tingkat kedeputian, sudah diputuskan. Oke, kita terima penyidik seperti ini, penyidik Polri kan. Lalu kami mengirim surat ke, dengan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya, karena saya minta juga cukup penyidik yang berpangkat AKP dan kompol. Dan itu yang direntang oleh kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan saya. Dan kita sudah diputuskan, kemudian dikirim ke Mabes Polri. Mabes Polri mengatakan, kok yang dikirim AKP ya? Saya bilang yang permintaan saya itu kompol. Ya, tentu dengan alasan-alasan tertentu, kok. Saya, yang pertama, saya tahu banyak perwira di luar, kok. Perwira kami di luar, perwira Polri, yang baik, terpelajar, yang tidak punya, apa, yang ingin punya kesempatan berkarya misalnya di KPK. Karena mereka tentu melihat prestasi-prestasi KPK selama ini. Tetapi, ini tidak disetuju. Di hadapan Pansus Angket, Direktur Penyidikan KPK Brikjen Aris Budiman membantah pernah bertemu dengan anggota Komisi 3 DPR. Jenderal Bintang 1 Polisi itu juga menampik menerima uang 2 miliar rupiah terkait penangkap penanganan kasus korupsi proyek KTP Elektronik. Tuduhan-tuduhan kepada saya, yang pertama saya katakan bahwa satu pun anggota DPR tidak ada yang saya kenal. Bapak bisa lihat, kalau saya kenal berangkali tujuh kali saya tes, saya skimpa. Satu pun tidak ada yang saya kenal. Satu-satunya yang saya kenal ada di Komisi 3 itu, Pak, Winnie Warrow. Karena beliau Direktur saya, waktu saya penyidik di Cybercrime Polda, di Baris Krim Polda. Tapi saya yakin beliau tidak mengenal saya. Karena kalau rapat dengan Komisi 3, beliau tidak kenal saya. Itu. yang kedua, berkaitan dengan tuduhan-tuduhan bertemu dengan anggota DPR, saya tidak pernah bertemu. Kecuali dalam forum resmi seperti ini. Kalau saya mendampingi pimpinan, rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. selesai, biasanya saya langsung kembali. Tidak ada satu, saya tidak berusaha bertemu, karena saya tahu bagaimana posisi saya dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, tuduhan-tuduhan berkaitan dengan terima 2 miliar. Bagi saya itu luar biasa ingin menghancurkan karakter saya. Luar biasa menurut saya 2 tuduhan seperti itu. Kalau saya mau terima apa lebih dari pernah ditawarkan kepada saya. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengaku belum mengizinkan Direktur Penyidikan Berikjen Aris Budiman memenuhi undangan dari Pansus Angket KPK. Pasalnya Agus belum menerima laporan adanya undangan dari Aris. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengatakan Direktur Penyidikan harus melapor pada pimpinan jika diundang pihak lain, baik kepolisian maupun DPR. Karena Agus belum menerima laporan ini, ia belum menentukan apakah Direktur Penyidikan akan datang atau tidak. Sementara itu, menurut Agus saat ini Direktur Penyidikan masih dalam pemeriksaan KPK. Pasalnya tersangka pemberian keterangan palsu, Miriam sempat menyebut bahwa Direktur tersebut bertemu dengan Komisi 3 DPR RI dan membocorkan BAP. Sementara ini Pansus Angket KPK memanggil Direktur Penyidikan. Dintik KPK apa? Dintik KPK apa? Apa? Saya belum dapat laporan. Karena kalau penyidik KPK keluar kantor KPK dibanggil oleh siapapun, apakah polisi, apakah siapapun, pasti melaporkan. Saya belum dapat laporan itu. Jadi nggak akan datang ke... Belum tahu, belum tahu. Saya belum dapat laporan. Ya? Terima kasih.